Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam untuk sedulur-sedulur setoyo di seluruh Indonesia Bang Arju sekarang berpetualang di kota Purwakarta Habis kemarin kita di Jogja Saat ini Bang Arju ada di Purwakarta Purwakarta Salah sebut Purwakarta Di situ Wanayasa Daerah situ Wanayasa Tepatnya desa apa Pak? Desa Raharja ya? Kecamatan? Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta ya? Ini Bang Arju jalan-jalan ya Berpetualang sementara hanya sama Bang Kasan ini Yang bodyguard Yang paling gede sendiri ini Tim Arju 100 kilo lebih beratnya Elevasi hanya satu setengah meter ya ini Elevasi pipanya dari bak Kemudian tinggi bak itu 2 meter Pipa menggunakan Tiga in Dan ini spesial Kenapa Bang Arju bilang spesial? Karena Disinilah Bang Arju pertama kali akan mencoba Pempa Pempa Hidram Arju Bukan Arju ya Pempa Hidram 6 per 4 in Dewa Ruci Double clap Buang Jadi limbah buangnya 2 Ini perdana Bang Arju pasang pertama kali Di Purwakarta Dengan konstruksi seperti ini Semoga aja bisa Berhasil Dan Hasil bisa lebih maksimal Karena Itulah ketinggiannya Langsung ini ya Sekitar 45 derajat Lebih 50 derajat Jarak Jarak pendek sih Jaraknya 160 meter Tapi beban PSI-nya Diperkirakan Di atas 60 PSI Nanti kita lihat Bagaimana ya Ini langsung Datang tadi pagi Langsung kita rakit Pompanya Karena pipa input dan bak Sudah dibuat Oleh pembeli Insya Allah Bang Arju disini Tiga hari Tiga hari Dan ini Langsung datang Kita rakit Kita uji coba Sebelum dudukan Pompak Dudukannya Belum dicor itu Jadi Baru disambung aja Ke pipanya Kita Beranilah Nanti kalau cuman Satu jam itu Gak masalah Semoga gak ada Bendala Dan ini Tipe A Insya Allah Bahan babunya mampu Kita nanti Lihat Ini Pipa outputnya Satu in Satu in Oke nanti kita Lihat Puji coba Kerja Pompanya Mungkin kalau Untuk Sampai atas Mungkin Setelah dicor Karena Permintaan Dari Pembeli Yang punya Pak Haji Berdumis ini Di Bekasi Dan dia punya Lahan disini Ada Peternakan Kambing juga Ada Perkebunan Durian Segala macam Lahannya Luas Ini Lahan beliau Kemudian Ini juga Lahan baru Kemarin Baru Selesai Transaksi Dan Dari dulu Daerah sini Ya ini Kayak gini Rumput Karena Terkendala Air Karena air Lahan ini Di atas air Rencana Pak Haji Mau bikin Vila Di atas Sana Nanti Hanya Ilalang Ilalang Rumput Rumput Kayak gini Hutan Dan Semoga Kedepan Bisa Bermanfaat Bisa Menjadi Perkebunan Bismillah Mohon Doanya Untuk Rakyat Indonesia Dan Kalau Nonton Video Arju Itu Coba Kita Apa Cermati Jangan Hanya Melihat Visualnya Tapi Coba Dicermati Apa Penyampaian Saya Mungkin Penyampaian Bolak Balik Cara Ngomong Karena Saya Juga Tidak Pinter Ngomong Masalah Tapi Intinya Yaitu Pompah Hidram Itu Tidak Semata Mata Kita Bisa Bikin Pompah Tapi Bagaimana Kita Mempelajari Lokasi Supaya Pompah Bisa Bekerja Dengan Baik Dengan Dukungan Tekanan Air Karena Disini Sebenarnya Pak Haji Sudah Membeli Pompah Dan Harganya Lumayan Lumayan Mahal Juga Nanti Kita Tunjukkan Pompahnya Tapi Enggak Kita Sebutkan Dari Mana Dari Mananya Cuman Yang jelas Kalau Bang Arju Selalu Bilang Memang Banyak Yang kita Tolak Untuk Pertimbangan Pertimbangan Tentu Untuk Pemesanan Idram Tidak Semata Mata Mencari Keuntungan Sebanyak Banyaknya Penjualan Sebanyak Banyaknya Makanya Bang Arju Enggak Pernah Merayu Bagi Yang Yang Sudah Pernah Telepon Konsultasi Siapa Yang Pernah Saya Rayu Coba Bisa Komen Disini Bang Arju Belum Pernah Merayu Karena Lebih Mengedepankan Dari Segi Pemahaman Dulu Kepada Calon Pembeli Supaya Tidak Tidak Terjadi Hal-hal Seperti Ini Gagal Pasang Kalau Sudah Beberapa Bulan Berjalan Kemudian Pempa Itu Berhenti Atau Mangkrak Atau Jalan Berapa Tahun Mangkrak Itu Sebenarnya Bukan Gagalan Namanya Tetapi Dari Teknisinya Yang Harusnya Jadi Pempa Aidram Itu Tidak Semata Bahan Bakunya Gimana Teknisi Itu Merawat Soalnya Kalau Pempa Didiemin Terus Karena Pempa Jalan Didiemin Terus Ya Itu Nanti Beresiko Juga Siapa Tahu Ada Baut Yang Kendor Apa Segala Macem Jadi Baut Kendor Bisa Bikin Fatal Juga Karena Ya Karena Dikonstruksi Pempa Hidram Itu Adalah Getaran Getaran Tekanan Kalau Bautnya Ada yang Kendor Ada yang Apa Ya Bukan Tidak Mungkin Itu Akan Menjadi Suatu Masalah Yang Besar Atau Dudukan Pompanya Corcorannya Enggak Kuat Akhirnya Pompanya Bergetar Bergoyang Kalau Didiemin Hal-hal Seperti Itu Ya Akhirnya Yang Dipertaruhkan Pasti Bahan Baku Jadi Kalau Membeli Pompanya Kita Pilih Bahan Baku Yang Kuat Tapi Kalau Umur Pompanya Tergantung Yang Merawat Enggak Tidak Bisa Satu Sebab Itu Enggak Banyak Hal Yang Bisa Terjadi Dalam Rangkaian Sebuah Pompah Hibram Seperti Pompah Yang Dibeli Pak Haji Itu Sebenarnya Pertamanya Gagal Konstruksi Karena Penjual Mungkin Tidak Mempelajari Atau Tidak Memberikan Bimbingan Supaya Konstruksi Itu Benar-benar Dimaksimalkan Sehingga Tidak Terjadi Gagal Pasang Karena Dulu Setelah Konsultasi Dengan Bang Arju Pompah Bisa Menaikkan Air Tapi Ketika Di Separuh Perjalanan Ternyata Dudukan Klepnya Pecah Karena Apa Karena Pompah Yang Dibeli Pak Haji Itu Adalah Ya Maaf Itu Pompah Pralon Nanti Bisa Kita Lihat Pralon Dan Bahan Bakunya Kalau Bang Arju Lihat Ya Udah Udah Bagus Tetapi Kalau Melihat Dari Bebannya Ini Ini Beban Di Atas 60 PSI Kalau Beban Beban Udah Termasuk Berat Seperti Ini Ya Kalau Dudukan Pak Nilon Itu Enggak Bakal Saya Bang Arju Yakin Enggak Bakal Kuat Lama Apalagi Cuman Ketebaran 5 Mili Tapi Kalau Untuk Kumpah Kumpah Pralon Itu Kalau Untuk Jarak-jarak Pendek Di bawah 10 Meter 5 Meter Isok Kemudian Dudukan Klep Tabung Klep Hantar Itu Kalau Pakai Besi Kalau Kita Hanya Pakai Yang 5 Mili 6 Mili Itu Aja Bisa Melengkung Apalagi Kalau Sumber Airnya Kuat Beban Autonnya Berat Bisa Juga Pecah Oke Nanti Coba Kita Lihat Gimana Proses Uji Coba Kerja Kumpah Siap Itu Bang Pasan Sudah 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 Loh Kerana Sudah Dipasang Kok Dan Ini Stop Keran Memang Kita Berikan PPC Stop Kerannya Biasanya Kita Pake Onda Karena Memang Ini Harga Promo Untuk Dewa Ruci Perdana Tapi Tidak Masalah Kita Lihat Limbah Ruang 2 Di Dalam Bentuk Bodinya Ini Kita Mencoba Untuk Memaksimalkan Hukum Fisika Yang Dibutuhkan Untuk Memenuhi Apa Hukum Hukum Fisika Yang Diperlukan Oleh Hibram Ya Tidak Tidak Asal Kita Membuat Bodi Berbeda Dari Yang Lain Kita Kita Tetap Ada Perhitungan Tetapi Perhitungan Saya Hanya Menggunakan Feeling Perasaan Jadi Bukan Pake Rumus Karena Saya Tidak Pinter Ngerumus Saya Tidak Biasa Beli Tokel Jadi Tidak Bisa Ngerumus Tidak ya tinggal nunggu air datang ngerah ya langsung digali ya menerang ngerah di tahan wajah 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 ukuran satu meter panjang satu setengah ini air limpahnya 4 in loh itu bomba yang kemarin gagal itu hidramnya itu sudah diganti tabung kalau aslinya itu 4 in tabungnya 4 in itu Pak Haji ganti pakai 8 in tabungnya tetap aja nggak bisa naik Bang Arju udah bilang kalau tenaga bomba itu bukan ditabung tetapi dibak bomba kalau konstruksi salah tabung mau diganti gede seperti apapun nggak bakal bisa bukan salah ya kurang pas sorry sorry naik kesana oh sana oh itu buangan stop stop kerannya tutupnya yuk kita coba uji bombanya ini Pak baru separuh tetap naik tapi masih separuh sekarang iya oke tutup kerani coba turip posisi air separuh Pak kita lihat sampai berapa PSI kemampuan konstruksi ini mengkompresi tabung nah berarti hanya 80 bomba sudah nggak stabil kita tunggu nanti kita lihat bak sampai penuh dulu jadi untuk menguji konstruksi seperti itu ya mas bro jadi keren kita tutup bomba kita hidupkan bomba ini bekerja dengan stabil itu sampai tekanan berapa itulah kemampuan konstruksi yang kita buat kita tunggu airnya sampai penuh dulu Alhamdulillah uji coba pertama ini ternyata beban outputnya 65 PSI tenaga hampir 10 PSI iya ya ok nangis aplikasi Beban output 65 PSI, tenaga 2 strip berarti 10 PSI. Karena ini pengukur tekanannya kita pakai yang maksimalnya bisa mencapai 16 bar 20 ke 240 PSI. Dua strip berarti 10 PSI, tenaganya. Tidak sia-sia, kemarin gagal, gagal total kemarin. Alhamdulillah, Dewa Ruci enggak gagal ini. Alhamdulillah, Dewa Ruci enggak gagal. Walau limbah buangnya memang harus banyak, karena ini kemiringan enggak ada 1,5 meter kalau saya lihat. Sama dengan tingginya pompa, tingginya pompa 150, ya 1,5 meter. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. muncrat beban tabung 65 PSI jarak 150 meter 70 m 10 min seb När 30 min 80 min 80 80 kanske 81 selamat menikmati